Intro Peristiwa Hujan Meteor 2017 Pada tanggal 4 Januari 2017 bersamaan dengan waktu bumi Perihelian yang dimana Perihelian adalah jarak terdekat bumi dengan matahari yang berjarak sekitar jarak bumi ke matahari hanya sekitar 0,98 AU AU yang kepanjangannya adalah satuan yang menyatakan satuan astronomi unit dimana satu AU setara dengan 150 juta km telah terjadi fenomena meteor aquarantik yang dimana Hujan Meteor Quadrantid adalah peristiwa langka yang terjadi saat meteor muncul berwarna biru karena terbakarnya magnesium saat mereka melintasi atmosfer bumi Seperti dikutip mirror.co.uk Hujan Meteor Quadrantid tampak bersinar dari X Konstalasi Quadrant Muralis Meteor itu sendiri merupakan residu asteroid 2003A Heguan yang telah hancur pada tahun 1490 lalu Selain itu masih tersisa tujuh fenomena meteor yang akan terjadi di tahun 2017 ini dimana 23 April nanti sampai hingga 13 sampai 14 Desember 2017 akhir tahun ini berikut ulasannya 23 April 2017 Hujan Meteor Layrit Setelah tidak ada peristiwa hujan meteor sejak Quadrantid di Januari akhirnya muncul lagi peristiwa hujan meteor yakni hujan meteor layrit hujan meteor ini akan mencapai puncaknya di tanggal ini 23 April 2017 namun ia sebenarnya sudah terjadi pada rentang waktu 19 sampai 25 April titik radian hujan meteor ini adalah rasi bintang leirah dan diperkirakan akan mencapai intensitas 10 meter per jam dapat diamati dengan mata telanjang di seluruh Indonesia tanggal 6 sampai 7 Mei 2017 hujan meteor Eta Aquarit hujan meteor layrit pada 23 April membuka musim hujan meteor setiap tahunnya tak perlu menunggu waktu lama pada 6 sampai 7 Mei akan terjadi lagi hujan meteor lainnya yang kali ini merupakan hujan meteor Eta Aquarit Eta Aquarit adalah hujan meteor yang dapat memproduksi hingga 60 meter per jam pada puncaknya hujan meteor yang berasal dari debu komet heli ini terjadi pada rentang tanggal 19 April hingga 28 Mei dan puncaknya adalah pada malam tanggal 6 Mei hingga dini hari tanggal 7 Mei titik radiannya adalah rasi bintang Aquarius Tanggal 28 hingga 29 Juni 2017 hujan meteor Delta Aquarit setelah Eta Aquarit pada tanggal 6 sampai 7 Mei hujan meteor yang masih bertitik radian di rasi bintang Aquarius selanjutnya adalah Delta Aquarit hujan meteor ini terjadi pada rentang tanggal 12 Juli hingga 23 Agustus namun puncaknya terjadi pada malam tanggal 28 Juli hingga dini hari tanggal 29 Juli jika Anda mengamati di lokasi pengamatan yang gelap dan bebas polusi diperkirakan Anda akan melihat 20 meteor per jam peristiwa hujan meteor ini dapat disaksikan di seluruh Indonesia dengan mata telanjang tanggal 12 hingga 13 Agustus 2017 hujan meteor Perseid hujan meteor Perseid adalah salah satu hujan meteor terbaik untuk diamati bagaimana tidak panah puncaknya Perseid dapat memproduksi hingga 60 meteor per jam meteor-meteor yang melasat pada hujan meteor ini dihasilkan oleh depu komet Sweep to Toll yang ditemukan pada tahun 1862 setiap tahunnya Perseid terjadi pada rentang tanggal 17 Juli hingga tanggal 24 Agustus dan puncaknya terjadi pada malam tanggal 12 Agustus hingga dini hari tanggal 13 Agustus sayangnya di tahun 2017 hujan meteor Perseid bertepatan dengan pas sebulan bungkuk sehingga cahaya bulan yang terang dapat meredupkan meteor-meteor kecil tanggal 21-22 Oktober 2017 hujan meteor Orionit pernah melihat 3 bintang sejajar di langit malam itulah rasi bintang Orion pada tanggal 21-22 Oktober 2017 hujan meteor akan terjadi di rasi bintang ini hujan meteor Orionit diperkirakan akan tampak 20 meteor per jam saat kuncaknya tentu bisa diamati di seluruh Indonesia dengan mata telanjang tanggal 17 sampai tanggal 18 November 2017 hujan meteor Leonit hujan meteor lagi ya betul hujan meteor Leonit dapat memproduksi hingga 15 meteor per jam saat kuncaknya Anda bisa mengamatinya mulai malam tanggal 17 November hingga dini hari tanggal 18 November titik radiannya adalah rasi bintang Leo dan tentu bisa diamati di seluruh Indonesia dengan mata telanjang tanggal 13 sampai tanggal 14 Desember 2017 hujan meteor Gemini hujan meteor Gemini adalah raja dari seluruh peristiwa hujan meteor ia juga menjadi peristiwa hujan meteor penutup setiap tahunnya disebut raja hujan meteor karena pada puncaknya Gemini dapat memproduksi hingga 120 meteor per jam wow bombastis lesatan meteor pada hujan meteor Gemini berasal dari debu asteroid 3200 Python yang ditemukan pada tahun 1982 hujan meteor ini terjadi pada rentang tanggal 7 sampai tanggal 17 Desember dan puncaknya terjadi pada malam tanggal 13 Desember hingga dini hari tanggal 14 Desember bisa diamati di rasi bintang Gemini di seluruh Indonesia dengan mata telanjang terjadi pada waktu yang kemudian memperaikan sebuah di sebuah